Oke, kita lanjutkan pembahasan PHP tutorial dasar di video yang ke-16. Di sini saya akan membahas form. Secara dasar, form bisa kita buat seperti ini. Langsung saja buat file baru. Pergi ke file, save as, dan disimpan di folder yang sudah Anda buat sebelumnya. Di sini saya menuliskan 16form.php Saya simpan, dan disini, seperti yang sudah kita belajari sebelumnya, saat kita menuliskan sesuatu di area sini, tanpa ada kode PHP, sepanjang ini, semua yang berada di atas itu adalah HTML. HTML, secara otomatis dia diidentifikasi sebagai HTML. Dan jika saya simpan di sini, lalu saya pergi ke Mozilla Firefox, dan saya tulis localhost, dan disini sudah ada 16form. Disini otomatis langsung dituliskan semacam ini. Saya lanjutkan. Disini, saya mau menuliskan form secara dasar. Form bisa kita tuliskan semacam ini. Dan di awal adalah pembukaan form. Lalu di akhir adalah penutupan form. Semacam ini secara dasar. Dan di antara kedua tanda tersebut, kita bisa meletakkan mungkin nama. Titik 2. Dan disini kita butuh input fill. Input. Dan disini saya berikan PR untuk menaruh beberapa baris yang lain di bawahnya. Dan disini saya menuliskan input. Type. Sama dengan, tanda kutip, tag. Dan type ini untuk mengidentifikasi input yang kita tuliskan sekarang. Dan disini, nama. Name. Ini penting untuk mengidentifikasi bahwa input ini berfungsi sebagai apa. Mungkin nama. Dan disini kita bisa menambahkan size. Mungkin 12. Dan sekarang jika saya simpan. Lalu saya pergi ke musilah firefox. Dan disini enter. Disini saya sudah mempunyai nama. Dan input fill. Oke, saya ubah mungkin 20. Dan jika saya simpan. Lalu saya reload. Saya sudah mempunyai input yang lebih lebar. Dan disini saya mau meng-copy. Dan mem-paste. Mungkin disini adalah email. Dan di type-nya tetap tag. Dan di namanya saya ganti email. Lalu saya juga menambahkan satu lagi. Mungkin password. Dan disini saya mengganti dengan password. Lalu namanya pass. Dan disini mungkin 6. Dan sekarang jika saya simpan. Dan saya pergi ke firefox. Saya sudah mempunyai nama, email, dan password. Lalu saat kita sudah mempunyai form seperti ini. Kita membutuhkan satu yang namanya button. Tombol. Untuk melakukan sesuatu. Untuk memerintah php kita. Dan saya menambahkan lagi. Dan kita bisa memberikan input lagi disini. Input. Type. Dan disini kita menggunakan submit. Dan jika saya membuat seperti ini. Lalu saya menyimpan. Dan saya pergi ke Mozilla Firefox. Disini langsung ada tombol. Dan otomatis bernama submit query. Dan jika saya tambahkan name. Mungkin tombol 1. Lalu disini value. Mungkin semacam ini. Dan jika saya simpan. Dan saya reload. Maka saya sudah mempunyai tombol yang namanya sudah berbeda. Oke semacam itu. Dan jika saya hanya mempunyai seperti ini. Jika saya coba. Saya reload lagi. Dan saya klik. Proses. Maka disini otomatis langsung kita mendapatkan. Semacam ini. Tanda tanya. Nama. Email. Password. Dan tombol 1. Oke semacam itu. Dan disini. Otomatis. Kita sudah mempunyai semacam ini. Dan jika saya isi. Saya proses. Maka disini akan ada namanya adalah ini. Emailnya adalah ini. Passwordnya adalah ini. Dan tombolnya adalah ini. Dan disini belum ada yang memerintah. Dan selanjutnya kita membahas bagaimana form ini bisa berfungsi. Berfungsi. Oke sekian tutorial. Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!